Eh Pak Roma, kau si Pak Yes, Pak Saya buka dulu Muah si awakmu Kayak anak kecil deh, udah 25 tahun juga Masak muah cim beratangnya Masak kuat Lu makanya ngecim dong Sayang Berarti ini pertanyaan jorok Jorok tuh apa sih? P.U.P Wah Kekei, coba say hello dulu Sama konten Youtube gua Yang sombong banget ini Kekei Enggak iam Dia ajakin berkali-kali Dia ajakin berkali-kali Di Whatsapp sama si Loren ya Bu? Mama aku yang mandi Whatsapp Nah bukan, itu kan udah waktunya pulang Tidak, Ria Ricis dulu Siang kan siang Janjanya siang Iya itu kan udah dari sana Dari lama gitu Terus akhirnya itu udah dari Ria Ricis kan sampai sore sebenarnya Sampai malam Aku kan Kenapa mau dibayarnya Ria Ricis? Dibayarnya, jujur Udah gak dibayar di jorokin lagi Dibayarnya gak? Dibayar Berapa? Aduh Yang Manu mama Berapa? Sorry Ambil karung Karung Udah pernah di karungin belum? Kagak Hehehe Oke karena kita udah lagi sama Keke Mau syuting Nikita Kepo dulu sebentar Abis itu Keke Keke harus mau ya Tanya-tanya Boleh Bener? Janji Keke kan lagi redduk sekarang Eh redduk? Emang rampu kak? Iya Seperti mati lampu Ya say Iya kan? Seperti patroma Karung ditampai lagi minyak tanahnya Insya Allah Iya kan? Nanti kalo di konten gua pasti naik lagi Wah kita syuting dulu Jadi Kita akan nanya-nanya Nah ini ada mamanya Keke Mamanya Keke Suka nonton channel youtube aku gak? Suka? Cuma tapi bukan Tapi gak gak Saya kan jarang sekali nonton youtube Ngurusin Keke aja Usahnya minta ampun Keke kalau di rumah makan nasi atau makan lilin? Aduh Hahaha Iya biar kawat kecil ya Kalau makan lilin Iya Terus Kenapa dia kalau di rumah? Dia nasi biasanya tapi suka pentol Pentol ya Dia suka makan pentol Suka makan pentol Suka banget Oke aku mau syuting lagi ya bu Oke aku mau syuting lagi ya bu ya Oke Doakan keke bu Khusus keke ada asurasi ya di program ini Khusus keke ada asurasi ya di program ini Ayo Itu udah 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 gak boleh ini Ini lagi Ini pagi Ini pagi Ini pagi Ayo Ayo waduh makan pentol mau nggak enak banget minum 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 itu aku galon 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 saya bukanya lo aku ketinggian aku kan belum lagi tuh mama malerawetan lah kamu aja wakmu kayak anak kecil deh udah 25 tahun juga minta gendong tuh minta gendong 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 bebe gendong be dia minta gendong daripada dia gak mau shooting sini sini ambil 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 gendong bebe gendong bebe coba gendong oh lu ya gak dapet gaji lu bulan ini lu aja cepetang gendong gendong dia udah lemes bebe coba tangan be ayo budu budu gendong lu tasung gimana sih be ayo ayo dah kot beratangan ayo be yang bener lo laki gimana sih siapa nih yang mau gendong nih yuk jalan yuk 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 jalan yuk ayo 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 cek cakep aja lu ini juga cantep lu ayo iam 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 laki 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 bisa gak lu makanya ngejim dong bisa ya ayo 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 ngasuk aja ibu, gak apa-apa nah, kekei lagi ada di channel Youtube Niki Crazy Nick Miril karena kekei masih kecil jadi gak bisa ditanyain yang jorok-jorok ya kan? aku 25 udah gak kecil? berarti ada pertanyaan jorok berarti sebelum... jorok tuh apa sih? P.U.P ngapain apa itu? P.U.P itu bukan jorok sakit perut nah, karena kekei ini kan suka makan pentol jadi tamu-tamu Niki itu harus disuguhkan yang baik-baik keke juga tadi kan abis syuting Nikita kepo lapar dong iya gak sih? Alhamdulillah lapar? nah, keke ini karena ini ada pentol ini adalah pentol favorit Niki yang Niki tuh gak kasih tau dimana jualnya ini dimana sih, Kak? ya harusnya dikasih tau ya biar banyak yang beli ya harusnya kan gitu kan iya, ini namanya Pak D aja pokoknya Pak D, siapa? coba hahaha udah, cepetan ini masih berasep tuh lihat asepnya wow nah, kekei boleh... nah, kekei boleh ambil sendiri ini ada mie ada semua Masya Allah ada sambal tuh kekei suka pedes gak? enggak dulu aku suka pas waktu mama pulang aku jadi gak suka eh kok aku dulu sih? gak apa-apa, aku tuh udah habis satu mangkuk aku mau nambah lagi waduh waduh mereka juga makannya banyak ya banyak dong tapi aku makan banyak tuh gak khawatir gak khawatir gemuk nanti aku kasih tau kamu rahasianya biar berat badan kamu berkurang makan dulu siap 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 terus gitu doang? udah cukup? ini kamu mau pake mie mie-mian? enggak yang sos cantik deh enggak, karena aku emang kalau misalnya makan basuh-basuh aja kan oh gitu jadi lebih menikmati iya gak pake apa-apa oh oke 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 kita ambil dulu basuhnya yucuuu nah uuuh karena aku tuh lagi lapar banget jadi aku mau campurin pake nasi waduh tuh nah sambil ngobrol biar enak makan biar enak kak, barang sama nasi ya? bisa sama apa aja sama rumput bisa oh iya hehehe rumput tetangga jangan dong kasian hehehe ini keke minum dulu ya kan tadi belum minum awus iya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah oke oke kita makan wow sahabat nih pentolnya gede nih hmm coba review dong enak gak? dagingnya kerasa ya kak? hmm terus apa lagi yang kerasa? hehehe hmm enak kok yang terlalu asin banget hmm hmm terus kuris kuris banget menurut ini dagingnya banyak banget 95% hehehe iya jadi bukan kayak terigu banyak gitu kek ini enak banget tuh ini sering banget nih makan ini masuk ke konten ini sendiri hmm pantesan enak banget loh sahabat kalo kalian coba ini hmm itu tadi makan di temennya apa ditelen? hehehe hehehe dikunya lah kak dikunya? iya pake gigi iya hehehe coba hmm tuh dia munyahnya tuh cuma beberapa kali doang eh maksudnya harus ditelen hehehe tuh 2 3 4 5 masuk hehehe 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 enak kalo munyahnya cepet nah kan kan kayak gigi aku tuh kalo misalnya kebanyakan munyah itu kan sakit 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 kayak kemeng gitu loh jadi dicernainya di dalam aja ya dihancurinnya ya kan ya enggak sih nah keh ini kan udah lama banget gak jadi buah bibir orang-orang kenapa? iya hmm pas kemaren itu kan pas PSBB hmm jadi pas waktu pandemi aku mencoba untuk menghibur hmm tapi walaupun banyak orang yang gini-gini-gini aku gak masalah tapi kan kemaren itu new normal ya kak ya hmm aku jadi kayak kebetulan juga kake aku juga sakit jadi aku kayak ya udah off dulu lah kayak gitu oh gitu hmm nah ini kan nah ini kan bentar lagi kan mau itu lagi mau lockdown lagi katanya ya kabar-kabarnya aku juga gak tau Jakarta doang oh kato Jakarta doang Jakarta doang oh gitu aku kira nganjuk juga hehehe nganjuk nggak hmm kalo kayak gitu hmm aku juga itu apa berusaha untuk menghibur lagi doain ya sahabat semoga aku bisa menghibur kalian yang lebih lagi kayak gitu hmm kira-kira apa sih yang bakal dikeluarin keke selanjutnya aderangi apa tuh next episode nyanyi atau pacaran lagi settingan enggak enggak kalo pacaran settingan enggak tapi kalo pacaran iya sebenernya kalo misalnya untuk pacaran aku sekarang ya juga udah punya cuman aku gak mau kasih tau ke mereka gak mau di publish kenapa karena karena ya aku kemarin kayak agak gini bukan trauma sih kayak ah nanti aja lah eh takut pansos waaah harus cek dulu ini beneran enggak dari hati enggak iya betul karena ya gimana ya takutnya nih nanti mereka pacaran sama aku karena ya aku ini ya itu kamu keke yang udah dikenal masyarakat Indonesia kira-kira cowoknya dari mana itu asalnya dari sekitar dari sekitar sekitar mana sekitar nganjuk iya pokoknya sekitaran situ lah entahlah nanti kapan mau di publish kira-kira nanti dulu next kalo misalnya aku udah bener-bener lihat nih kalo dia emang bener-bener serius sama aku hmm kayak gitu kemarin juga sempet kita sempet marah-marahan kayak gitu juga oh gitu karena aku gak ngapain oh jadi dia minta diposting ee cuman yaudah kalo misalnya kalo emang gak mau yaudah kita putus aja kayak gitu awal duluan yang nembak siapa tuh kek duluan hahaha hahaha terlalu ntar loh kek kalo sekarang mau nembak dia dulu lah apa yang bikin itu cowok jadi suka banget sama keke hmm gak tau juga tapi ibu gak apa-apa kalo keke pacaran gak apa-apa sih orang mamaku pengen aku cepet nikah tapi aku tapi aku nikahnya yaudahlah nanti aja dulu kalo pacaran sekarang gak apa-apa tunangan juga sekarang gak apa-apa kalo nikah aku aku pengen membalas budi mamaku kemarin hmm kemarin kan pas waktu aku ini kau sakit aku digendong mama kemana-mana aku digendong dengan berat keke yang 60 kg ini hmm makanya aku digendong mama aku pengen balas budi makanya tadi kan pas waktu di nikita kepo kan mohon maaf ya keknya iya gak apa-apa pas waktu di nikita kepo aku pas waktu ada di atas dibisnya itu aku ngerasain kayak ajalku mau mendekati itu nangisnya aku gak acting ya aku kayak mau mendekati ajalku makanya aku kayak disitu aku bilang tapi itu pakai bahasa jawa aku bilang ya Allah kalo misalnya emang bener-bener ajalku mendekati istilahnya mamaku semoga bisa dapat uang kayak gitu tapi kan itu gak tinggi-tinggi banget bye bye deh enggak aku cuma kayak takutnya gini loh kalo misalnya aku meninggal terus mama aku siapa sekarang mama kan mama kamu siapa? enggak maksudnya mama aku sekarang kan gak kerja mama aku kan sekarang gak kerja kak jadi aku takut kalo misalnya nih nanti aku gak ada terus mama aku gak kerja terus gimana gitu loh kalo cuman takutnya kayak gitu mereka kan tulang punggung keluarga lah ya intinya ya iya gitu deh sebenernya ada ayah aku tulang punggung keluarga cuman aku gak nganuk ke ayah aku lebih cari uang sendiri untuk aku sama mama aku ibu, mama kalo ayah aku ya sama mama aja gak usah sama aku kayak gitu loh maksudnya kasih uangnya ke mama aja gak usah sama aku kalo aku ya udah aku aku pengen kasih ke mama menghidupi diriku sendiri anak yang baik keke berapa persaudara? satu-satunya satu-satunya? iya tadi aku ngobrol sama mamanya keke katanya mama keke kawin cerai udah 3 kali iya jadi pertama sama dong kita berarti iya iya jadi pertama nikah sama ayah aku ayah kandung aku terus gak tau kenapa aku juga belum dikasih tau alasannya cerai terus nikah sama orang yang aku udah inget-ingetin ke mama jangan mama sekali-kali mau nikahin dia mama banggul sih akhirnya cerai juga berapa hari tuh nikahnya cuma berapa hari? berapa hari? dua bulan ya sehari kan? dua bulan sehari ya Tanta? iya 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 dua bulan nikahnya seminggu 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 di rumah setelah nikah seminggu di rumah terus mama pergi kerja untuk aku iya terus akhirnya pulang cerai gitu luar biasa luar biasa aku cerai dari sana kok cerai dari sana iya aku gak ngerti pokoknya Nini pulang udah gak ada gitu aja kan udah kamu gak ngerti malah keco iya pokoknya ini dia kayak gitu kan oh gitu yang ketiga yang ketiga sama ayah aku ini yang baru ini mereka udah berapa lama? udah sampai setahunya mah ya awet berarti alhamdulillah tapi belum belum isi mamanya jangan kenapa? kalau gak cowok loh gak bisa dong kita apa yang semua dikasih Tuhan kita gak bisa iya aku tahu tapi jujur aku tuh pengen punya adik cowok yang istilahnya bisa kayak kalau kita punya adik cowok aku kayak ngerasa kayak temen-temenku kalau punya adik cowok kakak cowok itu kayak dilindungi gitu aku pengen gitu punya adik cowok itu terus kayak aku dilindungi kayak misalnya nih aku lagi sama cowok ceplay boy atau kayak cowok fucek? kayak gitu atau kayak gimana disakitin sama temen dia bisa melindungi aku kayak gitu dan aku juga pengen punya anak cowok sih sejujurnya oh gitu mudah-mudahan deh mamanya keke dapet anak cowok ya nah keke pernah gak dideketin sama fucek boy? fucek boy itu apa sih? nah iya mamu tuh gimana toh? kamu jangan belaka ini yoh aku bikin aku bukan bikin itu itu aku kayak dengerin kata-kata fuya fuya itu di konten yang lain terus aku tiruin gitu oh fucek boy itu cowok yang sering berhubungan badan dengan beberapa perempuan dalam satu hari kok no? oh? emang 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 keke mati perawan ya? berarti keke total cowok keke ada berapa kek? udah gimana lah udah gimana kak? kamu gimana? aku takut gelap wooo taaay padahal ada lampu loh disini tapi dia takut gelap ya bener-bener liat oke ini situ gelap dia 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 sub indo by broth3rmax